Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera baik kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Ibu dan Bapak Guru di seluruh Indonesia, saya hari ini benar-benar semangat karena sekarang kita bertemu untuk memperingati Hari Guru Sedunia. Jadi hari ini adalah harinya semua Ibu dan Bapak Guru di Indonesia untuk merayakan bersama seluruh pendidik di berbagai belahan dunia. Namun bagi kami di Kemendik Putri Stek, setiap hari adalah hari guru. Karena seperti Ibu dan Bapak Guru yang tidak pernah berhenti mengambilkan diri untuk mendidik anak-anak kita, kami juga berupaya untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi para guru dari Sabang sampai Merauke. Ibu dan Bapak yang saya hormati, selama hampir dua tahun terakhir Ibu, Bapak, Guru terus berjuang memberikan pendidikan di tengah semua tantangan pandemi ini. Guru-guru ditantang untuk memanfaatkan teknologi, membuat pembelajaran daring harus masih menarik bagi semua muridnya. Sementara di daerah yang sulit akses internet, banyak guru yang menantang resiko dengan mengajar dari rumah ke rumah. Dengan hal ini kami berupaya membantu dan mendukung para pendidik dan tenaga pendidikan dengan menghadirkan beragam paket kebijakan. Kami melaksanakan relaksasi dana bos sehingga bisa digunakan untuk membayar honor guru non-PNS, guru-guru honorer. Kami memberikan bantuan subsidi upah untuk pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS. Kami memberikan opsi bagi guru untuk menerapkan kurikulum darurat yang lebih ramping, lebih sederhana. Kami membagikan modul pembelajaran di masa khusus untuk membantu pembelajaran di daerah yang sulit dengan akses internet. Dan kami mengembangkan platform guru belajar dan berbagi sehingga para guru dapat saling belajar dari rekan sejawatnya dalam mengembangkan pembelajaran. Selain itu kami berusaha meningkatkan kesejahteraan guru dengan menyelenggarakan seleksi guru ASN P3K dengan afirmasi bagi pelamar yang sudah memiliki sertifikat pendidik yang berusia lebih dari 35 tahun, penyandang disabilitas, dan berasal dari THK 2 dan aktif mengajar selama paling tidak 3 tahun. Dan sekarang, berkat ketangguhan ibu dan bapak, kita berhasil melewati masa yang tertantangan ini. Saat ini kita mulai melaksanakan PTM terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan tetap demi keselamatan semua warga sekolah. Dan sekali lagi, peran ibu dan bapak guru sangatlah besar dalam menyukseskan PTM terbatas. Oleh karena itu, kami telah memprioritaskan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Saya berharap ibu dan bapak dapat mendukung upaya percepatan vaksinasi ini sehingga anak-anak kita dapat segera kembali ke sekolah untuk belajar dengan aman, nyaman, dan jauh lebih optimal. Ibu dan bapak guru, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi ibu dan bapak dalam mendidik anak-anak Indonesia menjadi generasi pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter. Dan sekali lagi, kami terus berupaya mendengarkan masukan dari ibu dan bapak serta memprioritaskan peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru demi kemajuan Indonesia di masa mendatang. Oleh karena itu, pada hari guru sedunia ini mari kita semua menyatukan semangat dan bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahim.